Kali ini kami akan mereview film yang berjudul The Leaf Boy. Film ini sangat sederhana dan berkesan simpel. Kita bisa dapat mengambil makna dalam kehidupan sehari-hari dalam film tersebut. Bagaimana tidak, film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda yang hidup bersama keluarganya di Mumbai. Dia adalah anak sematawayang. Pemuda ini bernama Raju, seorang mahasiswa jurusan teknik yang harus menggantikan pekerjaan ayahnya menjadi seorang penjaga lift di sebuah apartemen enam lantai. Hal itu dilakukan karena ayahnya sakit dan harus memenuhi kebutuhan hidup ia dan keluarganya. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film berawal di mana tampak potret kehidupan keluarga Raju, yang mana saat itu ayahnya segera berangkat ke tempat kerja. Kemudian, Raju segera bergegas ke sebuah universitas untuk melihat daftar kelulusan. Di sana, Raju melihat bahwa ia tidak lulus dalam tes masuk menjadi insinyur. Di sini, kita bisa tahu bahwa Raju sudah empat kali gagal tes ujian tersebut. Hal itu membuat ia sedikit kesal dan pergi ke bioskop untuk menghibur diri. Di lain tempat, tampak ayah Raju yang bernama Krishna sedang bekerja. Di saat itu, ia menjadi seorang penjaga lift sebuah apartemen. Saat bekerja, Krishna memegang dadanya yang menandakan bahwa ia mengalami sakit jantung. Kemudian, sin berpindah ke rumah sakit. Di sana, kita bisa melihat bahwa Krishna sedang terbaring lemah. Saat itu, Raju datang melihat ayahnya. Karena kesal dengan keadaan, Raju sempat mengomel-ngomel karena di hari itu ia sangat tidak beruntung. Bagaimana tidak, awalnya ia tidak lulus tes. Kemudian, ia mendengar kabar bahwa ayahnya berada di rumah sakit. Kemudian, ibunya memberitahukan bahwa Krishna sedang mengalami serangan jantung. Hal itu menyebabkan Krishna harus beristirahat selama 3 minggu. Lalu, ibunya menyuruh Raju untuk menggantikan ayahnya bekerja sementara. Saat itu, tampak raut wajah Raju terlihat sangat kesal. Keesokan harinya, Raju pun berangkat ke apartemen tempat ayahnya bekerja. Di sana, Raju datang untuk menggantikan ayahnya selama 3 minggu. Di sini, Raju merupakan anak milenial yang sering bergaul dengan orang-orang yang berada. Ia selalu mengatakan bahwa pekerjaan ayahnya menjadi seorang detektif kepada temannya. Hal itu ia lakukan supaya teman-temannya menjadi bangga karena telah berteman dengannya. Lalu, Raju pun mulai menjumpai pemilik dari apartemen itu. Di sana, ia bertemu dengan Madame de Souza. Lebih enak kita panggil dengan Madame ajalah ya. Madame ialah seorang janda kaya yang telah ditinggalkan suaminya tahun lalu. Wow, Don, guys Don. Ia seorang pelukis, namun ia tinggal sebatang kara saat ini. Kemudian, Madame mengajarkan Raju untuk menggantikan ayahnya. Mulai dari tata cara menyapa orang, menggunakan lift, dan peraturan lainnya. Kemudian di saat itu, ia teringat dengan ayahnya. Bahwa selama ini ia menganggap remeh pekerjaan ayahnya tersebut. Bukan karena hal lain, melainkan karena pekerjaan inilah ayahnya mampu menyengolahkan anaknya hingga sekarang. Sontak Raju pun tersadar atas kelakuannya selama ini. Di saat hari pertamanya, ia melayani orang-orang yang ada di apartemen tersebut. Saat itu, ia tampak mulai bersemangat dengan hal demikian. Karena di sana, ia berjumpa dengan wanita manis, namun selalu didampingi oleh ibunya yang merupakan seorang model. Lalu, datang seorang wanita yang masuk ke lift. Di sana, ia bertanya kepada Raju. Namun, Raju sedikit jutek karena wanita itu selalu bertanya kepadanya. Hal itu membuat wanita itu kesal dengan tingkah laku Raju. Jam demi jam, Raju bekerja di dalam lift. Saat jam menunjukkan pukul setengah tujuh, Raju pun mulai menghabiskan waktunya dengan mendengarkan musik. Dan sedikit berolahraga hingga waktunya pulang. Saat pukul tujuh, ia mendatangi kamar madam untuk memberikan kunci. Namun, madam berkata bahwa ayahnya selalu pulang pukul delapan. Saat itu Raju berkata bahwa ayahnya memberitahukan ia bekerja hanya 12 jam saja per hari. Saat pergi, ternyata madam menyuruh untuk membersihkan lift itu terlebih dahulu. Raju pun tidak tahu bahwa hal itu harus ia lakukan. Dengan kecewa, Raju akhirnya membersihkan lift. Saat pulang, tampak Raju marah dan melampiaskannya kepada ibunya. Di sana, ia berkata bahwa pekerjaan ini sangat membosankan dan seharusnya tidak ia lakukan. Namun di sini, ibunya tetap menyemangati anaknya dan mempersiapkan makan malam untuk Raju. Keesokan harinya, Raju kembali bekerja. Saat itu, Raju datang lebih awal. Hal itu membuat madam de Souza senang karena Raju telah membersihkan lift dengan sangat detail. Kemudian, madam mempersilahkan Raju untuk minum teh bersamanya sebelum kembali bekerja. Saat itu, madam menanyai cita-cita Raju untuk masa depannya. Di sini, Raju menceritakan bahwa ia adalah orang yang mencintai dunia seni. Namun, ayahnya menginginkan anaknya untuk menjadi seorang dokter atau seorang insinyur. Kemudian, ia bersekolah di jurusan teknik. Hal itu membuat otaknya tidak menerima setiap pelajaran yang masuk. Ya, karena mungkin Raju ini adalah anak yang suka dengan seni, tapi terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya. Sering sih terjadi di dunia nyata, ya kan Don? Setelah mendengarkan ceritanya ke madam de Souza, Raju pun kembali bekerja. Saat bekerja, Raju didatangi oleh wanita manis dan memberikan sisa makanan kepada Raju. Karena Raju tidak suka dengan sisa makanan, wanita itu menyuruhnya untuk memberikan kepada penjaga apartemen saja. Ternyata, penjaga tersebut pergi untuk menjenguk ayahnya Raju. Kemudian, Raju pun pergi ke rooftop untuk mencoba makanan itu. Saat mengembalikan kotak nasi gadis itu, Raju pun sangat berterima kasih dengannya. Lalu, Raju kembali bekerja. Di saat itu, madam ingin segera berbelanja. Saat masuk lift, ia tidak menemukan Raju. Saat keluar, Raju ternyata habis pergi dari toilet karena panggilan alam. Lalu, madam menyuruh Raju untuk menemaninya pergi berbelanja. Ketika menunggu terlalu lama becak yang akan mereka naiki, di sini, Raju menawarkan pergi menggunakan Vespa yang ia beri nama Rani. Vespa namanya Rani? Awalnya, madam tampak ragu. Karena Raju penuh percaya diri, akhirnya mereka pergi menggunakan Vespa yang bernama Rani tadi. Saat di tepi pantai, mereka pun duduk dan Raju bertanya kepada madam. Di sana, madam menceritakan awal pertemuan dengan suaminya. Ternyata, madam dulunya adalah seorang mahasiswa di Universitas Cambridge yang berada di London. Di sanalah ia menemukan cinta dan jodoh dengan suaminya yang telah ia nikahi selama 38 tahun. Namun sekarang, suaminya telah pergi untuk selamanya dan hal itu membuat madam merasa kesepian. Saat pulang, ternyata Vespa Raju mengalami mogok. Hal itu membuat ia mendorongnya hingga ke rumah. Di hari minggu, Raju menemani ayahnya di rumah sakit. Saat itu, ayahnya menyuruh untuk menjadi insinyur hebat di kemudian hari. Karena terlalu sering diceramahi, Raju pun pergi ke apartemen untuk mengambil buku-bukunya. Karena di sini, Raju sedang libur di hari itu. Kemudian, ia berjumpa dengan madam. Di sana, madam mengajaknya berangkat ke gereja untuk beribadah. Awalnya, Raju menolak karena ia bukan dari agama Nasrani. Lalu, madam berkata bahwa rumah Tuhan terbuka untuk siapa saja. Serta mengatakan bahwa seorang yang pergi untuk pertama kalinya ke gereja, ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Di sana, Raju langsung ikut dengan madam. Saat itu, mereka berdoa dan madam mengajaknya lagi ke makam suaminya. Saat malam tiba, ibunya memarahi Raju karena ia telah banyak menghabiskan waktu dengan madam de Souza. Ditambah lagi, tadi siang ia diajak ke gereja. Hal itu membuat ibunya bertambah kesal. Yang sebelumnya telah melarang Raju untuk dekat dengan madam. Di sini, Raju juga menjelaskan bahwa ia hanya seorang operator lift dan bukanlah siapa-siapa dari madam. Saat kembali bekerja, ibu dari wanita manis itu yang merupakan seorang model, meminta tolong kepada Raju untuk mengangkatkan kopernya ke bawah. Kemudian, ia memberikan uang tip serta memberi titipan beberapa uang kepada anaknya. Saat memberikan uang, ia ditawari oleh gadis manis tersebut untuk minum kopi di dalam. Karena Raju masih bekerja, ia pun mengajaknya untuk nongkrong di dalam lift saja. Saat itu, mereka berbincang-bincang di dalam lift, yang akhirnya mereka saling curhat mengenai kehidupan mereka masing-masing. Si gadis curhat bahwa ibunya sangat ingin ia menjadi bintang film. Namun, hal itu membuat ia ingin bebas dari kehidupan yang seharusnya ia dapatkan di umur 18 tahun. Karena selama ini, ia selalu diajak ibunya untuk membintangi beberapa iklan di televisi. Intinya, si gadis ini tidak suka dengan pekerjaannya. Setelah itu, Raju berpamitan pulang. Dan saat di rumah, ternyata ayahnya telah pulang dari rumah sakit. Di saat itu, ayahnya kembali bekerja esok hari. Karena Raju masih ingin bekerja di sana, ia menyuruh ayahnya untuk beristirahat saja. Kemudian, ayahnya menasihati Raju bahwa Raju harus melanjutkan pendidikannya dan fokus terhadap ujiannya saja. Di sini, Raju sudah merasa nyaman bekerja di sana. Akhirnya, ayahnya membeberkan fakta bahwa selama ini Raju bisa bersekolah dan dapat pendidikan yang layak berkat bantuan dari Madame de Souza. Saat itu, Raju pun terkejut setelah mendengarkan perkataan dari ayahnya. Ternyata betapa berjasanya Madame de Souza bagi keluarganya. Keesokan malamnya, Raju bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sean. Di sana, Sean habis pulang bekerja dari London. Bukan Sean Mendez ya? Ia menjelaskan bahwa selama ini, ia bekerja tidak pernah merasa puas. Kemudian, Sean memberikan sebuah pil kepada Raju. Yang bertujuan agar Raju tidak nervous saat menghadapi ujiannya nanti. Namun, Raju pun menolaknya karena takut hal itu memiliki efek samping. Mereka pun melanjutkannya dengan minum-minum. Saat di rumah, ternyata Raju pulang dalam keadaan mabuk. Di sana, ayah Raju masih menunggunya untuk pulang. Di sini, ayahnya sangat marah dan merasa bersalah telah salah mendidik anaknya selama ini. Karena hal tersebut, membuat ayahnya akan kembali bekerja dan menyuruh Raju untuk fokus terhadap ujiannya saja. Di keesokan paginya, ayahnya kembali mendatangi apartemen untuk bekerja lagi. Di sana, ia menjumpai madam dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu, madam menyuruhnya untuk masuk. Saat itu, Krishna menjelaskan bahwa ia menyuruh Raju untuk fokus belajar saja. Karena selama ini, ia telah 4 kali gagal dalam tesnya. Raju gagal dalam ujian menggambar teknik. Hal itu membuat madam sangat kasihan terhadap Krishna dan keluarganya. Setelah itu, madam menyuruh Krishna untuk beristirahat di rumah saja dan memanggil kembali Raju untuk bekerja. Kemudian, Krishna kembali ke rumah. Saat itu, ternyata Raju masih terlelap tidur. Saat bangun, ia melihat ayahnya duduk dan tidak berangkat bekerja. Ayahnya pun memberi alasan bahwa dokter menyuruhnya untuk beristirahat saja dalam beberapa hari. Karena hal tersebut, Raju pun langsung bersiap-siap untuk berangkat ke apartemen. Saat sampai, di sana Raju telat dan dimarahi oleh madam de Souza. Karena selama 30 tahun ayahnya bekerja, Krishna tidak pernah terlambat sama sekali. Dikarenakan madam masih menghormati Krishna selama ini, ia bahkan bisa saja memicat Raju saat itu juga. Kemudian, Raju kembali bekerja dengan merasa bersalah. Di saat malam, ia masih bekerja untuk menggantikan waktu telatnya tadi pagi. Di sini, madam menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangannya. Di saat itu, ternyata madam ingin mengajarkan Raju untuk bisa menggambar teknik. Raju pun menolak karena menggambar teknik tidak sama dengan menggambar lukisan yang biasa dibuat madam. Namun akhirnya, madam percaya diri untuk bisa mengajarkan Raju. Di sini, ia meminta Raju untuk belajar saja saat malam hari setelah habis bekerja. Madam juga memperbolehkan Raju untuk makan malam di tempatnya. Kemudian, Raju pulang dan memohon kepada ayahnya bahwa ia tidak mau belajar dan makan malam bersama madam. Ayahnya meyakini Raju bahwa madam adalah orang yang baik dan berjasa kepada keluarganya. Saat pagi, Raju kembali bekerja dan membawa persiapan menggambar tekniknya untuk malam hari di apartemen. Saat malam tiba, di sini madam mulai mengajarkan Raju teknik menggambar. Yang ternyata, madam juga tahu beberapa tentang hal demikian. Kemudian, ia membuatkan Raju makan malam. Setelah itu, Raju semakin percaya diri dan berterima kasih kepada madam. Di sini, madam mengatakan bahwa Raju adalah orang yang memiliki banyak potensi. Namun, hal tersebut terhalang oleh kemalasan yang dimilikinya. Saat pulang, Raju tampak kelelahan sampai-sampai ia lupa melepaskan sepatunya ketika tidur. Kesokan harinya, ia sempatkan untuk belajar di dalam lift. Di saat itu juga, madam menyiapkan materi untuk nanti malam. Hari demi hari, ia lalui dengan belajar dan belajar. Ia juga sempatkan untuk lebih mendekati diri dengan orang-orang yang ada di apartemen tersebut. Saat malamnya, Raju kembali belajar bersama madam. Di sana, Raju mengajukan pertanyaan di mana ia bertanya tentang apa cita-cita madam yang belum tercapai. Di sini, madam menjawab bahwa cita-citanya ingin mempunyai anak. Namun, hal itu tidak mungkin terjadi. Selain ingin memiliki anak, ia juga sedang membuat karya agung yang nantinya akan dimuseumkan. Kesokan harinya, ia bertemu dengan gadis manis anak modal tersebut. Di sana, ia mengatakan bahwa ia telah mendapatkan peran di sebuah film layar lebar. Awalnya ia menolak, namun kalau tidak ia akan selama-lamanya menjadi budak ibunya. Mereka bertemu dengan madam. Di sana, madam mengajak gadis itu untuk makan malam bersama Raju. Namun, karena gadis itu terlalu sibuk, akhirnya mereka mengatur jadwal setelah Raju melakukan tes ujiannya nanti. Malamnya, mereka kembali belajar dan belajar. Di sana, madam bertanya apakah yang dilakukan Raju setelah lulus dari sekolah teknik tersebut. Kemudian Raju mengatakan bahwa ia akan mengajarkan kemampuan yang dimilikinya kepada anak-anak yang kurang beruntung. Waktu demi waktu, buku demi buku Raju pelajari. Sampai saat itu, madam berpikir bahwa Raju harus fokus belajar saja. Kemudian, ia menyuruh Krishna ayahnya untuk kembali bekerja. Dan siangnya, Raju harus fokus untuk belajar bersamanya. Saat malamnya, Krishna memberikan kunci lift ke madam de Souza. Di sana, Krishna melihat Raju sedang tertidur dan mengira bahwa Raju hanya bermalas-malasan di sana. Namun di sini, madam menjelaskan bahwa Raju sudah belajar keras selama ini. Dan juga menasihati Krishna tentang masa depan Raju. Keesokan harinya, di saat Raju sedang belajar, di sana ia mendapatkan telpon dari temannya yang menyuruh Raju untuk berjumpa. Di saat mereka bertemu, ternyata temannya menawarkan Raju untuk memilih cara curang. Yang mana, Raju hanya perlu membayar sekitar 60 ribu rupiah kepada salah satu profesor yang temannya kenal. Ya, ibarat kata orang dalam lah ya. Tujuannya itu, agar ujian menggambar teknik yang akan dilakukan Raju dihapuskan kepada dirinya. Kemudian, ia meminta saran dari orang tuanya. Yang mana, orang tuanya akan menjual perhiasan ibu Raju demi sang anak. Namun sang ayah bertanya sekali lagi, apakah kamu yakin dengan ini Raju? Kemudian, ia menyarankan agar Raju pergi ke Madam Sauza untuk meminta saran dari dia. Saat bertemu, Madam menyarankan agar Raju ikut ujian dengan cara yang normal dan baik. Di sini, Madam yakin bahwa Raju dapat lulus setelah belajar dan usaha kerasnya selama ini. Lalu, Raju menelpon temannya bahwa dia memilih cara yang baik dan benar saja. Kemudian, tampak Raju belajar dengan giat sebelum hari hanya tiba. Saat makan malam, Raju bertanya kepada Madam, kenapa dia terlalu baik terhadap dirinya? Kemudian, Madam memberitahukan bahwa Raju merupakan seperti anak kandungnya sendiri. 20 tahun yang lalu, saat Madam merasa sedih, ketika itu juga Raju berupaya menghibur Madam dengan cara memberikannya sebuah permen. Sehingga dari awal tadi, yang kita lihat adalah lukisan permen yang ada di dinding lift. Hal itu selalu diingat oleh Madam hingga kini. Kemudian, Raju sangat berterima kasih kepada Madam karena terlalu banyak kebaikan yang ia berikan. Saat paginya, Raju bergegas untuk berangkat ujian tes. Di sana, tampak Raju yakin dan bisa lulus dengan cara yang benar. Kemudian, Raju pun kembali pulang. Saat itu, Raju meminta izin kepada ayahnya bahwa Raju ingin menjumpai Madam. Dan ternyata, Madam telah meninggal dunia tadi pagi dalam tidurnya. Sontak saja, Raju tampak kaget dan sedih. Saat di rumah sakit, ia melihat jenazah Madam Desauza terbaring. Kemudian, ia memilihkan Madam Peti untuk disemayamkan. Upacara terakhir pun terjadi saat itu juga. Di sana, tampak orang-orang merasa sedih atas kepergian Madam. Kemudian, Raju kembali ke apartemen Madam. Di sana, ia melihat karya-karya yang indah yang dibuat oleh Madam. Dan saat itu juga, ia mengingat kenangannya bersama Madam selama ini. Hari demi hari telah berlalu. Dan faktanya, Madam meninggalkan harta warisannya kepada Raju. Dan sekarang, Raju adalah pemilik apartemen 6 lantai itu. Wow, dapat durian runtuh juga nih, Raju. Selain memiliki apartemen, ternyata Raju mendirikan sebuah sekolah dengan nama Maurens Academy. Yang ia ambil dari nama depan Madam. Di sana, ia menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu untuk bisa dapat pendidikan yang layak. Dan juga, ia dan teman-temannya menjadi guru di sana. Keren, keren, keren. Tamat dan film pun berakhir. Dari film ini, kita bisa mengambil makna, terkadang sesuatu yang menurut kita baik, itu tidak baik bagi kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak baik menurut kita, ternyata itu baik. Kita harus selalu memberikan sesuatu yang terbaik dimanapun kita berada. Dan yang terpenting, kita harus selalu menghargai orang yang telah banyak mengorbankan hal yang berharga terhadap kita. Oke, sekian dari saya. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silakan komen di bawah ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.